Salud untuk pasangan muda Amar Zoni dan Iris Bella yang baru menjadi ayah dan ibu. Keduanya kompak mengurus buah cinta mereka tanpa bantuan babysitter. Selain itu, Ibel juga memperlakukan buah hatinya secara istimewa dengan memberikan asli eksklusif. Tapi, di tengah kesibukan mereka mengurus anak, mengapa Amar dan Ibel tiba-tiba rindu untuk kembali terjun ke panggung hiburan pasca dua tahun vakum. Seperti apa pula keseruan Amar yang menggandeng adiknya Aditya Zoni saat memburu kulinerka Sunda di warung sederhana? Benarkah saking nikmatnya menu yang mereka pesan sampai-sampai Amar dan Adit melanggar program diet? Selain menikmati kebersamaan dengan Amar sang kakak, Aditya juga memanfaatkan waktu rehat syuting dengan menikmati quality time bersama sang kekasih Zoe Abbas dengan mendatangi suatu warna akwarium. Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Pasca menikah, Amar Zoni dan Iris Belang nyaris dua tahun. Dua tahun vakum dari panggung hiburan karena fokus pada kehamilan Ibel. Dari yang pertama hamil kembar tapi berujung duka hingga kehamilan kedua Ibel lalu disambung dengan kesimbukan mengurus sebuah hati mereka yang diberi nama Baby Air Rumi Akbar 1453. Maka ketika keduanya didaulat tampil di ajang penghargaan SCTV Awards 2020 pada Jumat tanggal 27 November, Amar dan Ibel mengungkap kerinduan mereka untuk kembali terjun ke dunia hiburan yang telah membesarkan nama keduanya. Ini adalah debut pertama kami untuk tampil lagi di TV komersial ya. Karena sudah hampir dua tahun lebih kami tidak pernah mengisi acara apapun di televisi. Karena kesibukan juga Iris hamil kan. Dan ya memperbaiki inilah ya untuk nge-rebranding ulang gitu nanti kita masuk. Dan ini adalah debut pertama kami. Ini sebagai permulaan kami untuk memulai kami akan datang lagi di televisi nanti. Lebih ngerasanya kayak ini ya, waktu cepat berlalu ya. Iya betul, kayaknya baru kemarin gitu kita masih malu-malu sekarang statusnya berbeda, udah punya ekor. Dan sekarang udah akhir tahun lagi gitu ya. Iya betul. Kerinduan Amar dan Ibel untuk terjun lagi ke panggung hiburan muncul di tengah keasyikan keduanya mengasuh buah cinta mereka, Baby Air Rumi Akbar 1453 yang kini baru berusia dua bulan dan sedang lucu-lucunya. Amar dan Ibel mengaku benar-benar total saat berperan sebagai ayah dan ibu karena keduanya mengurus sendiri anak mereka tanpa bantuan babysitter atau siapapun. Selain itu, Ibel mencurahkan kasih sayang kepada Baby Air secara maksimal dengan memberikan aksi eksklusif. Iyalah kalau aku sih pribadi lagi happy-happy-nya lagi fokus mengurus baby ya, apalagi kan sekarang masih dua bulan, gak bisa ditinggal-tinggal. Ini aja sebenarnya kepikiran terus nih, pengen cepat-cepat pulang. Masih eksi eksklusif mungkin ya? Masih eksi eksklusif, terus aku benar-benar ngurusin diri, gak pakai babysitter apa, jadi benar-benar fokus untuk anak. Iya aku all day dia yang shift malam. Gimana Kak Emad, begadangnya? Begadang. Begadang. Oh, sangat mengasihkan ya. Sangat mengasihkan lah, karena belum pernah akan ngalamin pengalaman yang dimana tiap dua jam sekali kita harus bangun untuk timang-nimangnya, untuk ngajak main, atau ngasih susu gitu ya. Jadi pengalaman seru sih, untungnya alhamdulillah kami punya anak betul-betul seperti air seperti namanya, yang tenang, yang gak rewel banget gitu loh. Jadi alhamdulillah sampai saat ini sih fun banget ya. Iya. Mengurus dan mengasuh sendiri buah cinta mereka dengan totalitas, Amar dan Ibel mengaku bahagia melihat perkembangan baby airumi yang luar biasa cepat. Di mata keduanya, segala hal yang terkait dengan baby air saat ini sangat mengemaskan. Bagaimana tidak, di usia dua bulan, baby air sudah mulai belajar bicara, belajar melihat warna, hingga respon mengemaskan ketika diajak bicara oleh Amar ataupun Ibel. Banyak di umurnya dua bulan, termasuk cepat ya, lehernya udah kuat, udah bisa tengkurat, udah banyak bicara, belajar bicara, udah belajar bisa lihat warna gitu. Alhamdulillah pertumbuhannya sangat cepat ya. Iya dan enaknya umurnya sendiri, jadi kita benar-benar bisa memantau perkembangannya gitu. Apa kendalanya dia sakit ketika sakit atau apa benar-benar fokus. Iya betul. Sibuk mengurus buah hatinya baby air bersama Ibel, Amar pun menyempatkan diri memburu makanan kas Sunda di warung sederhana, namun bisa menggoyang lidah bersama adiknya Aditya Zoni. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Omar Daniel. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi, tayang dua kali sehari, di siang dan juga di malam hari. Wajib nonton ya. Di tengah kesibukan Amar Zoni bersama Iris Bella, yang tengah fokus mengurus baby air rumi Akbar 1453 buah hati mereka, Amar pun menyempatkan waktu bersama adiknya Aditya Zoni untuk memburu menu makanan kas Sunda. Mendatangi suatu rumah makan sederhana, Amar dan Aditya menikmati beberapa menu kas Sunda seperti soto Bandung, pepes ikan, bersama empat jenis sambal. Menu-menu tersebut disantap Amar dan Aditya tanpa menggunakan nasi. Lantaran, keduanya mengaku tengah menjalani program diet untuk menurunkan berat badan. Menu spesialnya apa ini? Sayur asem. Oh sayur asem. Masakan susah, pasti sayur asem. Ya, sayur asem. Yuk, coba kita coba ayam bakarnya nih. Oke. Ayam bakarnya. Gini ya. Wow. Hmm. Tuh. 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 Sari ga'ins... Tuh. 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 Jadi ada kaset Bandung ya? Iya, ada soto Bandung. Ada soto Bandung, pepesnya. Pepes tahunya, ingatkan. Pepes usung, ada ini pepes ikan mas. Ya, kalau petai nggak suka, Mark? Iya. Suka, cuma gue lagi diet, lagi program. Jadi nggak bisa makan ya. Cepang ayam doang, karena kebetulan makannya cuma ayam doang. Berarti yang ditonjolin sambalnya ya? Sama sambalnya? Sama sambalnya. Ada apa pilihan? Ngomor, cobain soto, Ngomor. Sampai di sini ditulis ya, mie goreng sama mie rebusnya nggak ada loh. Karena harganya jadi gratis kayak. Lupa berarti yang bikinnya. Barat banget. Rencana Amar dan Adit yang semula hanya mencicip sedikit saja dari menu kasunda yang mereka ambil, tapi yang terjadi justru semua menu yang dipesan dihabiskan hingga tak tersisa. Bahkan sampah yang tersisa di jari tangan pun diembat oleh Amar. Rupanya pemicu selera makan yang tinggi di tengah program diet ala Amar dan Adit akibat sensasi rasa pedas empat jenis sambal yang terasa magnus di lidah mereka. Alhasil, selain semua menu habis, Amar dan Adit pun sampai tak kuat menahan rasa pedas, bahkan sampai bermandi keringat. Bukanku merasakan ini nih sopnya. Ini sop apa? Sop Bandung ya? Soto Bandung. Soto Bandung. Ini pake sambalnya. Ah, sambalnya ini? Iya. Kita cobain pepesnya sekarang. Gak banget. Jujur ya? Jujur tadi saya tuh sebenarnya udah makan di rumah. Iya. Cuma karena gak enak aja kan? Gak cobain. Gak enak habis tapi. Habis. Berarti enak banget. Rumpah-rumpahnya terasa banget ya? Siap. Sumpah lo ini. Makasih. Sumpah lo ini. Lama-lama pedas guys. Empat, 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 apa? Empat capi. Sumpah ya. Gak main kalau ini. Sambal ini. Asik, enak. Enak banget nih. enak enak kok? enak enak kan tapi ini ini enak sebenarnya? soto bandung ya beda sih, enggak maksudnya soto cuman variasinya agak beda ya dia pakai lobak sama dagingnya telan ya enak 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 gitu dia wah ini nikmat teman pedas ya, pedas banget dan terlalu panas juga pedas ya, pedas banget menikmati menu hidangan kasunda alamar dan aditya seperti apa keseruan aditya menikmati quality time bareng pacarnya zoi abbas pemirsa intens investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini Hai pemirsa jangan lupa untuk saksikan intens investigasi karena sekarang intens tayang 2 kali sehari selain quality time selain quality time bersama sang kakak amar zoni saat terhad shooting aditya zoni juga menikmati quality time bersama kekasihnya zoi abbas mereka mendatangi suatu hana akwarium di mana terdapat banyak jenis ikan dan binatang laut keduanya tampak penasaran ketika melihat ikan piranha untuk pertama kalinya di dalam sebuah akwarium berukuran besar keduanya tampak takjub saat melihat cara ikan piranha menghabiskan makanannya menurut adi dan zoi ikan piranha menghabiskan makanannya dalam tempo 40 detik dan membaginya sama rata di tengah keseruan aditya dan zoi abbas melihat ikan terajut pula aksi romantis diantara mereka seperti saling memberi perhatian di mana zoi membenarkan sarung tangan adit dengan cara yang mengesankan hal itu terjadi usai keduanya menikmati keseruan saat memberi makan ikan pari begitu juga saat beranjak ke kolom pingwin zoi tetap merasa was-was bahkan takut ketika didekati pingwin berukuran kecil ya pada quality time mereka kali ini ada pengetahuan penting yang mereka dapatkan terkait kehidupan di dalam laut di samping itu mereka lebih mengenal karakter satu sama lain sebelum berencana untuk menuju pelaminan kita mau ngasih makan ikan pari ikan pari? apa namanya pari? string sting oh iya iya kita mau ngasih makan ini pertama kalinya kita ngasih makan ikan pari ini kita mau pakai ini dulu sarung tangan buat ngasih makan ikan pari karena kita harus steril ya gak cukup kegedean kita mau ngasih makan ikan pari oke tuh ikan parinya udah memanggil-manggil jadi mereka ada ikan selar juga ada udang ada udang juga dan nanti kita kasih makan kasih makan kayaknya pas belakang mulutnya belakang saja ini lucu 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 gak jadi lucu yes ayo ayo kalau dikasih makan dikasih makan kalau ini ramah rata betina nah nah ayo yaudah cukup sekali aja takut maksudnya takut sih lucu-ucu gitu oke terima kasih banyak kita sudah selesai memberikan makan ikan pari-pari ini yang pertama kali sih kita nyobain ngasih makan ikan pari ini deg-degan banget ternyata dia senang kalau misal kepek-kepek gitu senang dia senang dikasih makan gitu kan oke pemirsa kita mau ngasih makan pinguin ini pertama kalinya kita ngasih makan pinguin bener-bener deg-degan itu pinguinnya udah siap-siap tuh lucu banget oke yuk ini ini 5 ini itu 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 ini siapa yang ini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.